Selamat pagi anak-anak hari ini Miss Mary akan membawakan cerita tentang daun hijau kecil selamat membaca Daun hijau kecil ditulis oleh Arlene dan Stella Ernest Pada suatu hari di musim panas yang indah si daun kecil hijau bermain dengan gembira bersama kakak-kakaknya Suatu hari angin mulai bertiup, musim gugur akan tiba kata salah satu kakaknya Tapi aku ingin musim panas selamanya kata si daun hijau kecil Kamu tidak bisa menghalami musim gugur kata salah seorang kakaknya yang lain Sehelai demi sehelai daun-daun itu berubah menjadi kecoklatan Si daun hijau kecil sekarang menjadi daun kecil berwarna coklat Ia tidak menyukainya Aku jelek sekali katanya Ah tidak kau kelihatan normal kata ibu pohon Lalu satu persatu daun-daun itu berjatuhan ke tanah Hore mereka bersorak Tetapi si daun coklat kecil memegang batangnya erat-erat Ibu pohon berkata Ayo melompatlah Tidak aku mau di atas sini selamanya katanya Hanya dia yang tertinggal di atas pohon Si daun coklat kecil mulai merasa kesepian Ia melihat kakak-kakaknya bermain di tanah Ia kedinginan Kemudian ketika ia sedang tidur Seekor burung datang dan memetiknya Burung itu dengan lembut meletakkannya di atas tanah Si daun kecil terkejut ketika ia terbangun Tetapi sesaat kemudian Ia sudah gembira dan nyaman di tengah-tengah kakak-kakaknya Ternyata musim gugur juga asik pikirnya Ingat jangan pernah takut akan perubahan Sambutlah perubahan karena tidak ada yang tidak berubah di dunia ini Selesai ceritanya Anak-anak belajarlah untuk menerima setiap perubahan Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi Tapi anak-anak mau belajar berani menghadapinya Sekian cerita hari ini Bye